KASRIAN ALAM Berbalut sejuknya udara Jadi alasan banyak wisatawan Berkunjung ke Ubud Bali Sebenarnya banyak tempat menarik Yang bisa dikunjungi Tapi yang jadi tujuan saya kali ini Adalah desa unik di Banjar Petulu Gunung Namanya Desa Petulu Begitu masuk Mata saya langsung tertuju Pada sekumpulan burung bangga putih Berleher panjang Burung kokokan Begitu masyarakat disini menyebutnya Desa Petulu menjadi koloni burung kokokan Sejak bertahun-tahun lalu Bersaraman berkembang biak Hingga jumlahnya ratusan dan bahkan ribuan Uniknya Burung kokokan hanya mau hingga Di atas pohon yang berada di tepi jalan Atau di depan rumah Sementara pohon di belakang rumah Tak tersentuh sama sekali Satu lagi, burung ini tidak akan ditemukan Di desa lain sekalipun berada tepat di sebelah desa Petulu Ya, warga desa Petulu percaya Kehadiran burung kokokan punya makna spiritual Dahulu desa ini terisolir dan penduduknya sangat miskin Saat burung kokokan bermigrasi Mereka percaya kalau burung ini adalah kiriman dari Sang Hyang Widi Datang untuk membawa berkat dan kehidupan yang lebih baik Itu sebabnya Burung kokokan dianggap suci Tidak boleh disakiti dan harus dipelihara dengan baik Katakanlah secara ritual Artinya secara upacara memang ada Khusus untuk upacara Pemeliharaan burung Atau yang disebut kalau orang Bali menyebutnya Ada otonannya Yaitu setiap 6 bulan sekali Seking banyaknya burung kokokan yang hidup di sini Beberapa kali serangan virus burung Membuat keluarga khawatir Tapi ternyata tak satupun burung kokokan yang terinfeksi Ya sebagai warga masyarakat petuluh pernah khawatir Bahkan sampai menurunkan dinas kesehatan ke sini Untuk mengecek sampel darah burung Karena banyak ayam kampung yang mati Bahkan ayam yang dikandang pun bisa mati Jadinya kalau burung ini terinfeksi virus burung Bagaimana dengan warga kan begitu Tetapi mungkin ini keajaiban alam Sama sekali burungnya tidak ada kena pelu burung Seekor pun tidak ada Saya sangat beruntung Bulan Januari adalah saat yang paling tepat Untuk berkunjung ke desa Petulu Musimnya burung kokokan Membuat sarang, bertelur dan mengeraminya Hingga menetas Kalau malamnya itu lebih bagus Karena kan pohonnya hijau-jauh Terus kokoknya tidur Di atas pohonnya itu warna putih Kayak bunga jadinya gitu Terus Mungkin karena itu dah Wisatawan itu banyak yang kesini Turis-turis itu Setelah jadi habitat alami burung kokokan Sebenarnya ada dua jenis burung lagi Yang bisa dijumpai di sini Yang pertama burung bango-bango Dengan ciri khas warna kuning di bagian kepala Ada juga burung lekok Burung kecil berwarna hitam Di bagian punggung Dan coklat di bagian dada Tak heran Desa Petulu sukses menarik perhatian wisatawan Khususnya dari manca negara Bagi masyarakat awam Mungkin banyak hal tentang burung kokokan Yang sulit dimengerti Sebaliknya burung kokokan adalah anugerah Bagi warga desa Petulu Ada lebih dari 10 ribu populasi burung kokokan Yang ada di desa ini Dan itu memberikan manfaat tersendiri Bagi warga sekitar Sebab dengan adanya burung kokokan Desa ini menjadi salah satu desa wisata Yang wajib dikunjungi ketika Anda berada di Bali Berazian Pia Selamat Kurniawan Melaporkan untuk NET